Saya kira dua hal di sini, itu menunjukkan bahwa kenapa seperti diulur-ulur, itu cerminan khususnya memperhitungkan dampaknya pada inflasi, kemudian sosialisasi kepada iswana migas mungkin, kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengatasi tergerusnya purchasing power. Saya kira itu satu hal, tapi yang kedua saya kira juga adalah, ini mohon maaf, saya positif feedback saja, ini cerminan karena kita tidak proaktif. Kita reaktif. Jadi jaman kami pun saya mengalami seperti itu. Birokrasi yang membantu kita-kita, kami-kami, Menteri Energi tiap jaman, itu sama. Orang yang berdedikasi semua, tetapi saya kira perlu ada semacam pembaruan betul di dalam pendekatan. Nah sudah ada, ini saya mungkin kurang terdengar oleh istana, maaf ya, sudah ada produk dari reformasi yang namanya Dewan Energi, di mana Presiden adalah Ketuanya dan Ketua Harian adalah Menteri SDM. Nah Presiden bisa melihat dari waktu ke waktu, dari sisi strategis kemudian taktis. Sehingga di dalam Dewan Energi tadi ada beberapa menteri, tujuh menteri, termasuk menteri-menteri yang berhubungan dengan memproduksi BBM, mengadakan BBM, dan menteri-menteri yang menggunakan. Jadi ada, saya kira ada sektor yang sebetulnya paling nggak berhak ya, tetapi banyak sekali menggunakan BBM ya, ini kerja kepolisi yang diperlukan, ya ini sektor perkebunan dan pertambangan. Jadi tidak tepat sasaran itu bukan hanya ke golongan mampu, tapi ke sektor yang tidak tepat. Saya mendukung yang dikatakan Pak Kardaya, bahwa selama 60% lebih dari rakyat kita itu adalah golongan tidak mampu, dalam artian kalau pendekatan saya berpendidikan rendah, selama itu subsidi tetap diperlukan. Jadi subsidi energi khususnya, itu adalah hak golongan tidak mampu, kemudian keberadaan energi, availability energy, itu adalah hak semua rakyat, terlepas dari dia mampu, tidak mampu. Jadi saya kira subsidi masih akan terus dilakukan. Adapun subsidi tidak dicabut, sudah tentu, karena memang golongan tidak mampu kita faktanya ada, dan mereka banyak menggunakan kendaraan-kendaraan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti motor ya. Saya ingin memastikan lagi bahwa mobil CC kecil itu bukan golongan tidak mampu. Jadi undang-undang energinya hanya menyebutkan golongan kurang mampu. Nah sekarang ini harus didefinisikan secara tepat dan bertanggung jawab. Ya definisi kurang mampu itu apakah teknis ukuran CC kendaraan, sudah jelas golongan tidak mampu itu adalah ukuran keekonomian, ukuran ekonomi. Karena itu ekonomi, sosiolog, mungkin lebih paham itu. Jadi beberapa yang dikatakan Pak Kardaya itu saya kira itu hal-hal teknis rinci yang itu akan sangat memperbaiki bagaimana supaya ini lebih tepat sasaran lagi. Baik, terima kasih Pak Darwin. Pak Kardaya, kalau memang nantinya dinaikkan apakah tetap perlu melakukan pembatasan konsumsi Pak? Karena kalau sejauh ini kan yang ditempu dengan registrasi MyPertamina serta kriteria apa Pak yang berhak menerima? Tadi Bapak juga menyebutkan bagaimana ya kira-kira orang SPBU tahu gitu yang ini berhak, yang ini tidak berhak. Ada rekomendasi nggak Pak? Dari Bapak? Ya, jadi kalau menurut saya ini kan yang harus diingat bahwa BBM itu adalah menguasai hajat hidup masyarakat banyak, hajat hidup orang banyak. Itu yang harus selalu dipegak. Apa artinya semua orang itu membutuhkan atau berkaitan dengan BBM? Nah, kalau itu masalahnya maka yang paling penting apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah itu harus tidak menimbulkan gejolak yang besar. Gejolak yang kecil ya oke lah, tapi jangan sampai menimbulkan gejolak yang besar. Nah, untuk itu pemerintah harus benar-benar mengkaji tidak hanya dampak-dampak utung-hitungan keekonomian atau utung-hitungan finansial tetapi dampak-dampak yang lain. Itu harus dilihat dan itu harus berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan masyarakat itu. Artinya di pemerintahnya. Nah, yang menjadi masalah lagi kalau menurut saya supaya hasilnya itu ada jangan dua hal yang katakanlah ini penurunan atau pengurangan subsidi dicampur dengan pelaksanaannya itu ini boleh, ini tidak boleh yang itu kalau menurut saya masih belum clear, belum bagus itu. Nanti kalau yang bagus dicampur dengan yang nggak bagus, misalkan harga BBM turun lalu langsung ini nggak boleh, ini boleh, ini ini, dan itu jadi bermasalah mengakibatkan penurunan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah jadi tidak berhasil guna, tidak bermanfaat. Karena nanti menibulkan keributan. Jadi kalau menurut saya, kalau turunkan, turunkan dulu. Nanti setelah itu baru nanti bicara lagi atau anu lagi mengenai yang pakai ini, pakai ini, mengenai pembatasan. Tetapi kalau menurut saya ini sederhana, mengenai tidak tepat, sasaran sederhana. Karena yang tidak tepatnya itu orang, maka orang itulah yang ditarget. Ini dapat, ini tidak dapat. Bukan mobil, bukan CC. Kalau sudah mobil, CC, nanti polisi datanya ini CC sekian, ini, ini. Lalu merek mobil, saya dengar juga ini. Lalu motor yang gede, motor yang kecil. Harus diingat, Mbak, yang beli mobil kendaraan yang CC-nya besar itu bukan berarti yang lebih kaya. Mungkin dia yang tidak bisa beli Avanza, jadi belinya mobil yang 30 juta yang CC-nya gede. Dia lebih miskin, jadi kalau menurut saya pemerintah ini bertahap dulu. Kalau mau menurunkan subsidi, itu dulu dianukan. Mengenai yang terkait dengan itu pembatasan apa, nanti. Kalau ini sudah aman, sudah ini satu-satu. Jangan langsung minta dua, itu berhasil semua. Tetapi yang satunya ini belum selesai. Saya khawatir mengenai pembatasan itu yang sekarang didengung-dengungkan caranya itu. Kalau menurut saya itu masalah yang simple itu dipersulit, dibikin sulit. Nah, itu yang menurut saya yang harus dianukan dulu. Sabarlah, tenang dulu yang itu. Kita kokus ke pengurangan subsidi dulu itu. Tapi kalau mau dicampur-campur, nanti takutnya sekali lagi, takutnya bahwa upaya pemerintah untuk menurunkan subsidi jadi kacau balok karena masalah yang tadi itu. Belum siapnya teknis.